KABU PATEN BANGKATENGA SELASA SIANG Seperti di kantor DPRD dan kantor Bupati Kabupaten Bangka Tengah Namun setelah dicopot, pemasang yang mengaku sebagai wartawan tabloid mendatangi kantor Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah untuk mengambil kembali sepanduk yang dipasang tersebut Pihak Pol PP Kabupaten Bangka Tengah langsung memberikan peringatan untuk tidak memasang kembali sepanduk di tempat fasilitas umum dan menyita sebuah spanduk sebagai barang bukti ada empat, kantor Bupati 2-4, kemudian kantor Dewan 2-4 sudah kita copot semuai dan yang memasangnya juga dari masyarakat Bangka Tengah sih sebenarnya untuk yang di beberapa titik di Kecamatan Koba sendiri Pak? Kalau yang di luar, selama mereka masuknya tidak pada tempat yang kita larang tidak kita, apa namanya, kita lepas Cuma kalau mereka masuk di tempat kelarang tempat-tempat yang sudah diperlukan dalam berdas kita ini sudah kita lepas Kosongnya kursi Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah sendiri telah terjadi kurang lebih 9 bulan terakhir setelah Bupati sebelumnya terpilih menjadi Gubernur Kepulauan Bangka Blitung Proses pemilihan Wakil Bupati pun saat ini masih dibahas di tingkat partai koalisi Dari Kabupaten Bangka Tengah Bangka Blitung, Rahmat Kurniawan, Anyus, melaporkan